KPUD Kabupaten Kota Baru Bugatan dari satu pasangan calon itu oleh Panwaslu Kota Baru Tadi tindak lanjuti Dikarenakan tak terbukti praktik politik uang tersebut Dilakukan oleh pihak pasangan calon maupun tim pemenang aja Yang terdaftar secara sah di KPUD Kalau manipolitik itu kan dilaporkan ke Panwas Jadi Panwas, saya tidak tahu apakah sudah mengeluarkan keputusan Apakah terbukti atau tidak Apakah memiliki dua alat bukti yang cukup Kalau manipolitik itu, kalau itu terbukti Maka itu dapat ditindak lanjuti secara proses itu Kalau tidak salah, sore tadi sebenarnya harus keluar putusan itu Apakah terbukti atau tidak Saya tanggapkan ke Panwas Kita baru membawa berkas pengaduan Dukan pelantaran bidang dan pemiru Dalam manipolitik uang Yang dilakukan oleh pasangan calon Paslon Bupati nomor 1, 234 Jadi hasil juga sudah langsung kita klarifikasi Saksa-saksa yang ada Sehingga kemarin kita sudah keluarkan Keputusan Kajian dari Sentraga Kumbu Yang berkunci dari Polres, Kejaksaan, Maupun Pembatas Dari Kota Baru, Budi Smanto dan Iwan Hardi Metro TV Kalso